selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah bersih lalu kita diamkan atau kita rendam selama kurang lebih 1 jam setelah 1 jam ini kita tiriskan sebagai pendamping untuk makan ketan oran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita angkat untuk proses aronnya kita gunakan air mendidih lalu kita tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh proses selanjutnya kita membuat aronan nih teman teman ini kelapa yang tidak dikukus tadi saya beli kelapa setengah lalu saya bagi dua yang tidak dikukus kita masukkan ke dalam aronan untuk airnya kita masukkan secara bertahap ketan oran ini sangat enak dan membuatnya sangat mudah sekali ya teman teman seperti nasi ya sebagai sarapan alan deso sebagai teman minum kopi sangat sederhana sekali seperti ini membuatnya dan sekarang pun sudah mulai langkah ya teman teman ini karena kita kangen dan sekalian kita buat resepnya untuk teman teman semoga teman teman bisa mencoba resepnya ikuti terus videonya sampai selesai dan saya ucapkan terima kasih kepada teman teman yang sudah mendukung channel ini dan semoga segala urusan dan rezekinya dilancarkan dan bagi teman teman yang baru menemukan video saya ini jangan lupa ya jika teman teman menyukai videonya untuk subscribe karena subscribe itu gratis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika di perantauan sangat sulit ya teman teman mendapatkan sarapan alan deso seperti ini tapi kita kadang menemukan di pedagang nasi uduk itu biasanya ada ya teman teman tapi jarang sekali untuk proses aronanya ini seperti ini ya teman teman jangan terlalu lembek ini cuma sekedar membasahi saja ya selanjutnya kita kukus kembali selama kurang lebih 20 menit dan kita teman 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 tem setelah 20 menit ini teman-teman sudah matang dan ini tanak sekali ya aromanya juga sudah keluar sangat wangi selanjutnya kita angkat dan siap untuk disajikan cukup mudah ya teman-teman membuat sarapan alandiso atau ketan oran seperti ini sebelum disajikan kita tambahkan dulu pendampingnya yaitu kelapa yang sudah kita kukus seperti ini teman-teman dan inilah sarapan alandisonya sudah siap teman-teman sangat simple seperti ini hasilnya cara makannya juga sangat mudah sekali ya tinggal kita sendok saja seperti ini sangat pulen dan aromanya teman-teman lekas sekali ya rasanya juga gurih teman-teman pasti penasaran rasanya ayo kita coba terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai jangan lupa jika bermanfaat bagikan juga videonya ke media sosial yang teman-teman gunakan selamat mencoba sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati